Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami wajarimbornoor pada kesempatan kali ini kita punya kasus Honda Beat itu starternya nggak bisa starternya susah cek cek doang padahal kondisi sudah kita ganti macam-macam termasuk ininya juga baru kayaknya tapi bukan-bukan kita yang ganti nah terus ADS sudah kita beresin aman semuanya tapi nggak bisa terus eh apa namanya noken as Oke apalagi ya tidak mau ini motornya baru harus gigi granitnya baru gigi yang besar juga baru tetap nggak bisa nah ini rencananya ini mau kita upgrade kayak racingan ini akan kita perbesar eh diameter ini ya kita perbesar diameter kawatnya Oke ini akan kita bongkar kita skip proses pembongkarannya terus nanti akan kita gulung ulang Oke Nah untuk caranya gulung nanti akan kita jelaskan di belakang Oke seperti apa penjelasan kita nanti simak video sampai habis nah terima kasih lor sudah bergabung bersama kami sudah klik video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat nah ini sudah kita bongkar bongkar ya Nah seperti ini penampakannya kalau kita bongkar tuh ini kita congkel-congkel nggak masalah ya kayak gini nggak masalah Nah terus kalau nanti susah biasanya bagian tengah bagian dalam itu susah itu bisa kita gerinda tuh kita pakai gerinda yang mecar-mecar nah ya kita gerinda bagian ininya Oh tuh kena gerinda sedikit tuh nggak masalah ya kayak gitu nggak masalah Nah setelah itu kita kumpar pakai kawat yang lebih besar eh tujuannya apa kawat yang lebih besar itu ampernya juga lebih besar otomatis tenaganya juga lebih bagus berarti ya nah lebih besar sehingga eh torsinya lebih besar semakin besar diameter kawat maka torsinya akan semakin besar tapi RPMnya turun RPMnya turun tapi nggak masalah turunnya nggak nggak signifikan ini standarnya kawatnya pakai 0,9 ini akan kita pakai kawat 1,0 mm jadi naiknya dikit saja kalau terlalu banyak kita pakai 1,1 misalkan nanti eh jumlah kumparannya nggak sampai nggak sesuai target Oke kita pakai 1,0 nah saya mau ngantar anak dulu ke tempat si nenek oke oke nanti setelah ini akan kita lanjutkan videonya oke nah ini setelah kita gulung ulang menggunakan kawat 1,0 mm ya ini kurang lebih kita kita membutuhkan kawat itu sekitar kurang dari 1 on kurang dari 1 on sekitar 0,8 on jadi nggak nggak terlalu banyak nah seperti ini ya untuk cara gulungnya eh gini ntar saya jelasin sedikit mana ujungnya ujung ujung mana ujung nah ini nih ujungnya yang ini ya ini yang pertama nah ini kan kencengnya sama yang ini sama yang ini nah kita dari sini kita ambil kesana kesana kesini nah ini terus kita ambil 4 1 2 3 4 nah kita gulungkan kesana 4 nyek sebanyak 5 kali atau disesuaikanlah putarannya tergantung jenis motornya perhatikan waktu bongkarnya itu berapa putaran nah setelah itu eh ujungnya yang satunya itu kita tempelin ke sebelahnya sebelah kanannya yang ini nah begitu terus selanjutnya sampai selesai akhirnya ujung yang terakhir nempel di pangkal yang pertama ini tadi seperti itu kurang lebih ya seperti itu jadi diambil 4 kalau disini kencengnya ini berarti nggak langsung 4 kesana tapi diambil 1 satunya yang sini nah kalau kencengnya yang awal ini ini terserah bisa diambil dimana saja nah terus 1 2 3 4 seperti itu ya nah setelah selesai menggulung jangan lupa kita kasih lem ya tuh kasih lem seperti ini nah karena kalau nggak kita kasih lem yang namanya eh apa namanya motor starter ini kan berputar maka akan terdapat gaya sentribugal yang bisa membuat si kumparannya ini terlempar keluar nah kalau nggak pakai lem ketika kumparannya itu terlempar keluar maka dia akan terkena magnet dan kumparannya akan rusak seperti itu jadi buat teman-teman yang selesai eh mengumpar atau melilit bisa dipakai lem kita pakai lem porting atau lem epo putih tapi untuk teman-teman bisa pakai lem yang lainnya terserah yang penting lemnya harus keras ya jangan lem yang lembek jangan lem gasket jangan nah kalau perlu nih bagian sininya juga dikasih bagian bawah dikasih juga malah bagus oke kita akan coba pasang eh setelah itu akan kita review lagi hasilnya seperti apa oh iya ini nanti kelemahannya semakin besar ditanya dia RPMnya RPMnya turun tapi torsinya nambah tapi yang jelas eh konsumsi konsumsi baterainya atau konsumsi akinya itu akan lebih besar jadi akinya gampang ngedrop jadi untuk pemakaian jarak dekat misalkan kalau untuk ibu-ibu kan sering ya dari rumah ke pasar misalkan dari rumah kemana starter terus matiin starter matiin kayak gitu maka akinya akan lebih gampang ngedrop nah itu sebaiknya kalau sudah dirubah kayak gini sering-sering dipakai untuk jarak jauh ya minimal 10-20 km lah nah seperti itu kita akan nunggu kering lalu kita pasang nanti kita akan kasih tahu hasilnya seperti apa nah seperti ini jadinya dia sudah keras nah lemnya sudah keras ya tuh seperti itu yang kita pasang terus nanti kita coba oke ini proses pemasangan oke skip kenceng bro oke ya saya jajel ya ayo jiro oke sekali nah seperti itu ya buat teman-teman yang mengalami starter bit yang susah barangkali bisa dicoba cara seperti ini tapi sebelum mencoba cara seperti ini bisa di cek poin-poin yang bisa menyebabkan eh starter bit itu gak gak fungsi cetek-cetek doang itu apa saja bisa diteliti dulu kalau memang sudah semuanya oke dan ternyata masih tetep gak bisa seperti motor ini bisa kita coba cara ini oke ya semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat lagi yang belum sholat terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya oh bisa kas bisa kas bisa kas dan percoyok tenan yuk oke guys percoyok tenan mas yuk ну u u u u u u sub indo by broth3rmax